Mengenalkan nama saya Josephine Putrinadiyah dengan name 2202411019 Prodi Pendidikan Basa Sastra Indonesia Regular E 2020 Saya akan menyampaikan dan mempresentasikan Laporan Penelitian Tindangan Kelas yang saya unduh Dengan judul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tusti Tustrei atau TSTS Dipadu dengan Pembimbingan Kelompok Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa Kelas 8 SMP Islam Ashabidillah Malang Yang ditulis oleh Vila Prasetyawati MPD Berdasarkan hasil observasi dari peneliti Pada siswa kelas 8 SMP Islam Ashabidillah Malang Tahun Pelajaran 2019-2020 Pada bulan Januari 2020 Diperoleh beberapa masalah berkaitan dengan keaktifan Belajar dan hasil belajar siswa Masa-masa yang ditemukan antara lain Siswa belum mempersiapkan buku pelajaran di meja Ketika guru sudah memulai pembelajaran Siswa juga masih mengobrol dengan temannya Ketika guru sedang menjelaskan Siswa juga tidak menhatikan teman yang sedang presentasi di depan kelas Menurut teori belajar kognitif sosial dikemukakan oleh Bandura Pada ARENS 2012 Belajar juga dihasilkan dari observasi dan dipengaruhi oleh lingkungan Kepercayaan dan harapan Hasil belajar juga merupakan perubahan perilaku siswa Akibat dari proses belajar Apabila terjadi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran Yang mengakibatkan hasil belajar siswa belum maksimal Maka perlu segera dicari solusinya Solusi dari masalah pembelajaran di kelas 8 SMP Sabililah malang ini adalah Pada pola atau metode pembelajaran Yang tepat untuk dilakukan oleh guru Agar keaktifan belajar Siswa bisa meningkat Dan hasil belajar juga bisa maksimal Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan tersebut Peneliti ingin melakukan penelitian tindakan kelas Dengan menggunakan metode pembelajaran To stay, to stray Atau disingkat TSTS Dipadu dengan pembimbingan kelompok Untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa Kelas 8 SMP Islam Sabililah Malang Ada pun rumusan masalah yang ditemukan Dari latar belakang yang baru disampaikan oleh saya Adalah bagaimana pengimplementasian metode pembelajaran To stay, to stray Kemudian apakah metode pembelajaran ini Dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa Dan yang ketiga adalah Apakah metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas 8 SMP Islam Sabililah Malang Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan keterlaksanaan implementasi Dari metode pembelajaran To stay, to stray Dipadu dengan pembimbingan kelompok Dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa Kelas 8 SMP Islam Sabililah Malang Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa Ada pun manfaat dari penelitian ini bagi guru adalah Dapat dijadikan sebagai alternatif metode pembelajaran Terutama dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa Kemudian untuk bagi siswa Dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa Kemudian untuk sekolah Dapat memberi kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan dalam sekolah Ada pun tempat dan subjek penelitian Pada penelitian ini adalah dilakukan di SMP Islam Sabililah Malang Dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 8 E Tahun pelajaran 2019-2020 Yang berjumlah 31 siswa Terdiri dari 18 siswa, siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan Ada pun teknik pengumpulan data Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi Dokumentasi dan tes Ada pun instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Yang pertama lembar observasi Keterlaksanaan penerapan metode Pembelajaran to stay to stray Kemudian yang kedua adalah lembar observasi Dari observasi keaktifan belajar siswa Kemudian yang ketiga adalah tes tulis Kemudian pada siklus yang pertama Penelitian dijadwalkan pada awal bulan Februari 2020 Pada siklus ini direncanakan Terdapat dua kali pertemuan Alokasi waktu pada dalam satu minggu adalah 4 x 40 menit Pada siklus ini kompetensi yang dipelajari adalah mengenai tekanan zat dan aplikasi di kehidupan sehari-hari Keaktifan belajar siswa dinilai oleh peneliti, observer, dan teman sebaya Tahap yang dilakukan adalah menentukan kompetensi yang akan diteliti Kemudian menyusun dan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kemudian yang ketiga menyiapkan media pembelajaran untuk materi tekanan zat Kemudian yang keempat adalah membuat instrumen penelitian Kemudian pada siklus pertama dapat diketahui bahwa Tahapan pada metode pembelajaran belum terlaksana seluruhnya Yaitu hanya sekitar 76,18% Dimana proses penilaian keaktifan belajar siswa belum menyeluruh Dan evaluasi pada kegiatan penutup belum terlaksana Kegiatan evaluasi yang direncanakan peneliti adalah memberikan Soal kuis mengenai materi praktikum yang telah dilakukan oleh siswa Kemudian pada siklus pertama ini Penerapan metode pembelajaran to stay to stray Yaitu hanya 71,42% Dimana kegiatan evaluasi dan refleksi belum terlaksana Hal ini dikarenakan waktu praktikum siswa pada materi tekanan zat cair terlalu panjang Hal ini dimaklumi Karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan praktikum Kemudian untuk keaktifan belajar siswa pada siklus yang pertama juga Belum menyeluruh Karena siswa masih belum paham Dan terlihat kurang mengerti Dengan penerapan model pembelajaran to stay to stray Yang terbilang cukup baru dan baru mereka ketahui Kemudian peneliti melakukan siklus 2 Dengan tahap yang sama seperti di siklus yang pertama Kemudian Pada siklus yang kedua ini Penerapan metode pembelajaran to stay to stray Dipadu dengan pembimbingan kelompok Sudah hampir terlaksana seluruhnya Yaitu tifan belajar siswa pada siklus yang kedua ini meningkat menjadi 84,95% Hal ini terjadi karena siswa sudah paham Dengan tahapan pembelajaran to stay to stray Sehingga siswa cukup antusias dan bertanggung jawab atas tugasnya dalam kelompok Rata hasil belajar siswa pada siklus kedua ini juga mengalami peningkatan menjadi 81,32% Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan meningkatnya keaktifan belajar Maka hasil belajar mereka pun juga meningkat Terima kasih telah menonton!